Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh review kali ini hanya sedikit berbagi untuk yang masih belum paham atau masih memerlukan ukuran jarak tanam dari mesin tanam transplanter jadi kali ini akan saya tunjukkan berapa jarak tanam dan bagaimana cara pengaturan di mesin transplanter jadi sebelum membahas tentang mesin tanam transplanter disini sedikit untuk mengetahui jarak tanam yang saya gunakan atau yang ideal di Lampung Tengah yaitu seperti ini jadi jarak tanam yang ini dari sini ke sini ini adalah 28 atau 29 ya ini 28 29 diantara tergantung kedalaman lumpur nah untuk bukanya atau lebarnya dari sini ke sini nih 30 dari rumpun sebelah sini ke rumpun nah dari belakang ke depan ini 28 ini ukuran yang cocok untuk daerah Lampung Tengah jadi untuk hasil tanamnya seperti ini karena untuk daerah Lampung Tengah itu kalau tanam terlalu rapat itu pun hasil kurang maksimal kalau lebih jarang atau lebih dari 28 itu pun sudah menurunkan produktivitas jadi untuk yang ideal atau yang umum di Lampung Tengah adalah 30 kali 28 27 itu standar jadi untuk hasil tanamannya seperti ini dan mesin yang digunakan pun masih sama yaitu menggunakan transplanter untuk kali ini yang saya gunakan adalah iseki nah sekalipun berbagai macam jenis merek mesin tanam atau hasilnya sama terkecuali untuk yang jajak legowo itu yang berbeda oke demikian yang sedikit bisa saya bagikan tentang jarak tanam dari mesin transplanter mungkin ada yang masih memerlukan seberapa jarak idealnya itu tergantung di daerah masing-masing kalau di daerah Lampung Tengah ya seperti yang saya ulas tadi yaitu 30 kali 28 atau 30 kali 29 untuk mengenai ukuran yang berada di mesin atau tombol-tombol pengaturan di mesin tanam itu bisa diulas di video berikutnya sekian terima kasih selamat menikmati